This is the lazy girl Maybe ya Karena jam setengah 10 pagi aku masih di kasur Apakah aku masih bisa dipanggil gajin? Tapi aku masih belum ngelakuin kegiatan apapun Troll tiktok, ngedit-ngedit video yang belum selesai Getting my life together Aku mau beres-beres Mau masak Enggak masak sih, aku mau bikin croissant Sama spaghetti brulee Rencananya nanti sore sih, pas mau malam Kalo ditanya, sebenernya aku tuh udah bangun dari tadi pagi Subuh itu aku biasanya sholat Terus abis itu beres-beres Tapi aku tidur lagi, nah kalo udah tidur lagi tuh jam segini aku baru turun Dan biasanya aku sambil dengerin lagu Di sini, hari ini tuh aku bener-bener mau ngeberesin dulu kamar aku Padahal, padahal video sebelum ini adalah room decor Kalian tau kan, kamar aku udah rapih, serapi itu Dan sekarang kalian tau gak? Udah kayak gini lagi Temenin aku sampe videonya selesai So in this video, I will be getting my life together And spend the time for myself To get better Doing my usual in the day Cutting my hair Listen my favorite songs on Spotify And there are many more activities That I like in this video So keep watching me guys Finally, video udah jadi I'll see you guys Ih, katoro banget. Gak suka, gak suka, gak suka. Oh my gosh. Oke guys, jadi ini tuh kemarin aku ada visit gitu ke salah satu company di Bandung. Dan dress code-nya itu harus merah. Bayangin, aku si anti merah harus pake baju merah. Aku tuh udah pake baju merah, cuman pas disana tuh kayak sama sekali gak pede. Biasa aku pake monochrome, earth tone, tiba-tiba harus pake baju merah tuh bener-bener sakit mata gitu liatnya. Ini aku sengaja beli dulu buat hari-hari itu. Aku masuk store H&M, tapi pas aku nyampe di booth-nya, aku ngeliat semuanya, semua team, semua influencer-influencer lain yang udah nyampe. Bajunya merah-merah dan aku makin gapernya pake baju ini, akhirnya aku tetep pake baju merah yang awal. Ini tuh kayak udah beli dan gak kepake sama sekali di hari-hari itu. Jadi ya ini buat dipake sekarang. Guys, ini aku mau rendam wajah aku di air es ini. Manfaatnya tuh banyak banget. Bisa mengurangi produksi minyak berlebih. Ini tuh kayak cewek-cewek di Pinterest gak sih? So, let's try! Rasanya enak banget. Enak ya, suka dia. Oke guys, jadi aku mau pake baju ini. Ini kaos yang aku beli tapi belum dipake itu. Cardigan ini, yang pink. Dan aku pake jeans dari Warpat. After that, let's doing my makeup. And this is my makeup look. Look good and flawless. Aku ngalih cuma di bagian belakangnya aja. Depannya gak dialih. Jadi kayak cuma dibentuk doang. Ada temen aku. Dia ibu guru loh guys. Jadi niatnya kita tuh mau ke Penawasena. Tempat baru di Pangalengan. Cuman kayaknya gak jadi. Soalnya temen-temen yang lainnya kadang-kadang gak ada. Udah lama, belum diganti-ganti. Wapak-wapak aku tuh sapi. Eh enggak. Oh ini wapak-wapak aku tuh tulisan kayak gini. This is the result. Look at that. Jadi estetik anjay. Di matching kan, aku lagi suka pink. Tadah. Giga no mu ye po. Otoke otoke. Niat deh estetik banget gak sih. Ini udah jam 12. By the way, aku punya Pinterest. Ini dia Pinterest aku guys. Dan ini dia foto-foto yang udah aku post di Pinterest. Biasanya kalau aku foto-foto estetik, aku upload di sini. Atau link-nya ada di deskripsi. Aku udah ganti lagi baju. Tadah. Kamar aku juga udah acak-acakan lagi. Sama aku. Dan ini jam berapa, Shay? Jam 4. Ini jam 4. Aku mau potong rambut. Aku udah ganti baju karena yang tadi ketumpahan rujak. Jadi aku ganti baju lagi, guys. Time to cutting my hair. Jadi aku ditemenin Dana, guys. Ini udah nyampe. I'm home at 5 p.m. Sampai di rumah, aku langsung ganti baju karena mau bikin croissant. Hai, guys. Aku mau unboxing. Ini paket baru aku dari Miku. Tada! Kenapa belum dibuka? Karena aku pengen buka sama-sama. Biar vlog-nya itu agak panjang. Jadi pas dibuka itu aku dapet kartu garansi, greeting card, sama ada golden ticket. Jadi si golden ticket ini. Ada event and year event dengan tema golden ticket. Caranya tuh kayak ini kode. Di sini ada kode unik. Nah, selesaikan dulu misinya ini di sini. Post jawaban kamu ke Instagram story dan tag Instagrammiko.idofficial. Ketiganya, tukarkan nomor tiketmu ke WhatsApp yang ada di sini. Nah, ini kode uniknya di sini ya. Kode tiketnya. Terus nanti kalau kalian beruntung, di sini tuh ada iPhone 11. Ada logam mulia, ada TV. Dan ratusan mystery box lainnya. Tada! Ini gede banget. Kita unboxing sama-sama. Instruksi manual. Tarung tangan antipanan. Dapet loyang. Ada capitannya. Ini buat kualis. Sekarang aku mau bikin adonan buat kuasong. Ini adonannya udah aku marinasi. Tinggal dipotong-potong dan digulung-gulung. Jadi guys, di sini tuh ada scan barcode. Jadi bisa lihat tutorial cara pakenya. Ada 4 tombol pengaturan. Jadi suhunya bisa terpisah. Oh iya, ini tuh low watt karena cuma 400-800 watt aja. Selain itu, aku juga bikin spaghetti brulee. Ini dia, aku pake. Electric oven ini tuh punya kapasitas 22 liter. Dan ketebalan pintu penutup kaca 4 mm. Aku suka banget karena desainnya super estetik, putih dan ada rose gold kini. Karena punya 4 strip pemanah. Jadi masakan bisa matang merata tanpa diputar ya. Si pintu half open ini bisa menjaga hawa panas dari wajah dan memudahkan pengecekan. Dan masakan aku jadi. Sumpah guys, ini harum banget. Ini bener-bener crunchy di luar, lembut di dalam. Finally, ini dia udah jadi. Kalo kita bilangnya kruaisan ya. Aku cocok pake coklat. Ini aku masih punya satu lagi. Ini jadi panas. Oh panas. Spaghetti brulee. Kita cobain ya. Untung aku punya si Miku Electric Oven ini. Sampai jumpa. selamat menikmati